Terima kasih Anda masih menyaksikan Family Seratus Indonesia. Saya sudah bersama Pamanto yang semangat sekali ya sepertinya ya luar biasa nih. Pamanto kalau sehari-hari kerjanya sebetulnya apa nih? Pegawai Negeri. Oh Pegawai Negeri di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah tapi ini salah satu hal yang dilakukan juga ya kesukaannya menjadi? Koordinator Senam Aerobik. Nah ini tuh koordinator Senam Aerobik tuh seperti apa sih Pak maksudnya manajemen kan? Manajemen ya, semuanya manajemen kita menyalurkan para pelatih untuk kita kirim ke kantor-kantor. Waduh luar biasa nih pengusaha Senam Aerobik nih. Sabar banget ya. Luar biasa. Dan ternyata memang bagus itu sebetulnya Pak bisnisnya ya? Iya bagus. Bikin sehat orang juga. Kita bisa ngasih tenaga orang untuk bekerja. Dia ngajar aerobik. Oke luar biasa langsung saja kalau begitu ya Pak Manto. Kita bersiap untuk bermain. Kalau mau bawa pulang 200 juta harus jawab 5 top survey. Jika tidak kumpulkan 200 poin untuk 10 juta rupiah. Di belakang Mbak Dewi lagi dengerin musik jadi gak bisa nyontek sama sekali. Kalau sudah siap langsung saja kita mulai. Ini dia bonus round. Siap. Baik Pak Manto saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab silahkan bilang pas. Jika masih ada waktu saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap? Siap. Saatnya bermain. Bagian tubuh mana yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh? Tangan. Pelajaran apa yang banyak menggunakan rumus? Matematika. Sebutkan benda yang berisi kapas. Kapas. Kepas. Pohon apa yang biasa ditanam di pinggir jalan? Pohon palem. Sebutkan sesuatu yang memiliki judul. Judul buku. Sebutkan benda yang berisi kapas. Sayang sekali tadi Pak. Pak Manto. Oke baik Pak Manto. Saya lihat sama-sama. Bagian tubuh mana yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh? Tangan. Mengukur suhu tubuh. Kalau ini mana di Pak? Kalau mengukur di sini? Waduh Bapak suhunya 40 derajat. Dari sini jarang biasanya ya. Biasanya dari apa kalau suhu? Masa dada Pak? Ini, ini, ya kan? Ya kan? Sama ada di... Ah itulah. Ya? Di... Ketek. Ketek. Tangan. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan? Nadi Pak. Itu nadi bukan suhu ya. Berikutnya. Pelajaran apa yang banyak menggunakan rumus? Rumus matematika. Matematika. Cukup baik nih. Survei membuktikan. 32. Berikutnya. Sebutkan benda yang berisi kapas. Pas. Pas. Kapas. Pas. Sayang sekali. Dua nilainya nol. Pohon apa yang biasa ditanam di pinggir jalan? Palem. Palem. Bagus sekali nih. Biasanya apalagi kalau di perumahan tuh. Palem. Palem semua. Kita lihat sama-sama. Palem tuh jenis rambut ya? Pohon. Jalan. Oke. Survei membuktikan. Berikutnya sebutkan sesuatu yang memiliki judul. Judul buku. Buku. Ini harusnya cukup baik. Survei membuktikan. 87. Terima kasih. 87 cukup baik silahkan. Kita panggil pemain berikutnya Dewi. Mbak Dewi. Silahkan disini sebelah saya. Sudah 10 tahun jadi instruktur senam ya. Pasti ada pengalaman tersendiri ya? Apa suka dukanya sih jadi instruktur? Suka dukanya tuh seneng. Bisa bikin orang sehat. Gembira. Happy. Dukanya. Kayaknya gak ada ya dukanya. Punya pengalaman tersendiri gak waktu mimpin aerobik? Apakah dimana kek? Atau pernah panggungnya amit-amit kenapa kek? Atau hujan atau apa? Oh iya bener. Iya bener gimana tuh? Saya kepenasaran deh. Aerobik di masa magung ya. Terus ada air licin. Saya hampir mau jatuh dari panggungnya itu. Karena licin panggungnya itu. Tapi karena kita instruktur profesional. Akhirnya kita berdiri tegap lagi. Oh jadi pas mau jatuh gitu set malah salto. Begitu ya? Itu waktu berdiri lagi. Dan itu yang ikutan banyak banget tuh. Pejabat-pejabat juga dong. Iya ada pejabatnya ada. Oh jadi gengsi kalau sampai jatuh. Tapi gak pernah jatuh ya aman ya? Gak aman. Oke. Cuman cedera otot sih pernah sih. Cedera otot. Itu sering tuh? Enggak. Sekali-sekali. Sekali-sekali. Berarti memang semuanya sesuai dengan aturan. Iya. Jadi semuanya aman ya? Betul. Oke tepuk tangan dulu dong. Mbak Dori. Mbak Dori. Sedikit info. Tadi Pak Manto mengumpulkan. 87. Jadi kurang 113 aja ya. Jadi silahkan harus menjawab dengan baik. Dengan benar. Kalau sudah siap kita akan bermain nih. Sudah siap? Insya Allah. Oke. Kalau begitu silahkan di posisi. Saya akan membacakan lima pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab silahkan bilang pas. Jika masih ada waktu saya akan mengulang kembali. Jika mendengar suara berikut. Berarti harus cari jawaban yang lain. Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Bagian tubuh mana yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh? Ketia. Pelajaran apa yang banyak menggunakan rumus? Matik-matika. Fisika. Sebutkan benda yang berisi kapas. Pas. Pohon apa yang biasa ditanam di pinggir jalan? Pohon. Semarah. Sebutkan sesuatu yang memiliki judul. Lagu. Sebutkan benda yang berisi kapas. Sayang sekali. Baik, Mbak Dewi kita lihat sama-sama ya. Yang pertama. Bagian tubuh mana yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh? Ketiak. Ketiak alias ketek. Ketiak ini biasanya cukup bagus ya. Selain mengukur suhu tubuh, mengukur tingkat keasaman. Iya. Bau. Gak sebaiknya. Selain ketiak mana lagi coba? Ketiak. Ketiak. Dahi. Dahi. Mulut. Mulut. Leher. Pokoknya yang nyempil-nyempil deh banyak ya. Kita lihat sama-sama nih. Ketiak. Survei membuktikan. Dahi. Dahi. Ketiak ini harus jadi top survei kalau mau bawa pulang 200 juta rupiah. Iya. Ya. Jadi ini harus top survei. Kita lihat sama-sama 28 sih bisa masuk kategori top survei. Survei membuktikan. Saya sekali 200 juta rupiahnya hangus. Top surveinya adalah paling mudah. Dahi. Dahi. Padahal kan begini. Oh demam nih. Oh gila. 115 berarti kita ngejar 10 juta rupiah. Harus 200 poin berarti kurang 85 saja ya. Masih ada 4. Berikutnya pelajaran apa yang banyak menggunakan rumus? Fisika. Fisika. Kita lihat sama-sama fisika itu banyak rumusnya ya. Survei membuktikan. 26 cukup baik. Top surveinya pastinya adalah matematika. 141 berarti kurang 59 saja. Berikutnya. Sebutkan benda yang berisi kapas. Katan bat. Pas. 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 Ya. Saya sekali. Mau tau top surveinya apa? Kare kuping. Bukan. Isi. Bantal. Bantal. Guling. Boneka. Ya kan. Itu jenis-jenis kapas isinya ya. Sayang sekali. Berarti kita masih mengejar 59. Ya. Berikutnya. Pohon apa yang biasa ditanam di pinggir jalan? Cemara. 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 Pohon cemara itu banyak banget di pinggir jalan. Di puncak. Ya. Tapi banyak juga di pinggir jalan sini cemara. Kita lihat sama-sama survei membuktikan. Cemara. Pat surveinya cemara ya. Berikutnya berarti kita butuh 29 saja. Butuh 29 untuk 10 juta rupiah. Sebutkan sesuatu yang memiliki judul. Lagu. Lagu. Buku ada judulnya. Lagu. Film. Film. Ya kan. Lagu. Sudah kita kunci. Lagu, buku, film. Ini kasih judul apa lagi? Puisi. Ya kan. Judul itu banyak sekali ya. Skripsi. Makalah. Ada judulnya ya. Dongeng ada judulnya. Tahu ya. Semuanya aku tahu. Kasih hostnya. Ya. Kalau enggak tahu saya jadi peserta. Iya. Ini poinnya harus 29 untuk membawa pulang hadiah 10 juta rupiah. Sini Mbak Dewi. Feelingnya bisa bawa 10 juta rupiah atau enggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kita lihat sama-sama. Perlu 29 poin untuk membawa pulang 10 juta rupiah mengejar angka 200. Apakah lagu poinnya 29 atau lebih? Survei membuktikan. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Sayang sekali. Top survei-nya adalah buku. Oh ya nyaris. Oh ya nyaris. Kalau bergabung semuanya. Sayang sekali semuanya. Sudah tampil luar biasa. Tapi jangan sedih. Karena tim TN Fun berhak membawa pulang hadiah. 6 juta 20 ribu ditambahin 103 juta rupiah.